Intro Hampir 2 tahun, kegiatan dalam keramaian seperti pementasan musik tidak pernah ada selama pandemi Covid-19. Dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19 saat ini, yang dibarengi dengan penurunan level PPKM, pemerintah Indonesia akan memperbolehkan penyelenggaraan pameran dan konser musik hingga resepsi pernikahan. Hal ini tentu disambut positif dari para musisi. Salah satunya ialah dari musisi ternama Bali, Iwayan Balawan atau dikenal dengan Balawan. Dirinya sangat menyambut baik pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini. Balawan yang sering dijuluki si Magic Fingers asal Bali ini, mengakui kerinduannya untuk bisa tampil di atas panggung dengan disaksikan penonton. Karena selama pandemi ini, dirinya hanya tampil secara virtual konser. di Bali maupun di Jakarta, menyambut dengan antusias. Karena sudah selama ini hampir 2 tahun kan selalu virtual konser dan sebagainya. Tapi dengan prokes yang ketat, kayaknya memang bisa dilakukan konser yang real. Konser secara virtual, sangatlah berbeda dibandingkan dengan tampil langsung di hadapan penonton. Dengan diizinkan kembali konser musik tampil dengan menghadirkan penonton, dirinya pun langsung ada beberapa tawaran untuk tampil mengisi acara-acara resmi. Meski pada tahun 2020, banyak konser-konser yang harus cancel akibat pandemi COVID-19, seperti rencana tour 5 kota di Amerika Serikat, konser di Portugal, Paris Perancis dan lainnya. Pihaknya sebagai musisi, tentu sangat senang dan berharap mudah-mudahan konser musik segera dapat diselenggarakan tidak hanya musik modern, musik tradisional juga harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Sebenarnya, aturan itu sudah diperbolehkan lagi, sudah ada belum rencana konser ini? Sudah, sudah sih. Sudah ada yang masuk? Sudah, sudah. Bulan awal itu? Oktober. Oktober, di Bali tadi masuk? Di Bali. Sebelumnya berarti cuma virtual konser ini? Ya, ada sih beberapa yang ini, cuman memang, ya kita green screen saja konsernya green screen saja. Penontonan-penan musik di beda ruangan. Sebagai musisi, kalau manggung tanpa adanya, kan dulu biasanya virtual tuh. Perasaannya beda gak sih, seharusnya antara virtual sama langsung ada pemotongnya? Ya, beda-beda banget, sudah pasti beda banget. Beda banget rasanya tadi, misalnya walaupun menontonnya gak banyak, cuman atmosfer itu beda. Harapannya nih dengan nadanya aturan ini? Dengan nadanya aturannya, ini mudah-mudahan konser musik bisa dilaksanakan. Nah, bukan hanya musik budaya dan terutama musik tradisi ya. Tradisi itu kan memang harus tetap kita lestarikan, kita harus kembangkan. Kita gali potensi-potensi kaum la muda ya. Karena kan sangat riskan dengan banyaknya pengaruh luar yang, tanda kutip, menjajah budaya kita. Jadi memang di satu sisi, kita harus sangat gentar banget membangkitkan kaum muda untuk mencintai musik tradisi. Terus nama Pardewin ini kira-kira jadwal konjur yang datang? Oh banyak banget, dari tahun 2020 itu saya mestinya tur Amerika. Tur lima kota di Amerika, terus ada di Portugal, sama main di Paris. Selamat tahun 2020. 2020 aja udah banyak banget yang pencintai.